Embryo, udah bukan balik Waaah gitu Enak loh Kejunya bener-bener kayak tepung Kejunyaaa Selama ini tidak ada yang tau aib saya Gua awasin loh Hai semua ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Udah lama banget parah Nggak battle Nggak tau udah berapa lama setengah tahun kayaknya ada deh Akhirnya kita akan battle-battle lagi Pertama karena kemain aku bikin polling di Instagram Kalian pengen banget aku battle sosis keju Karena aku juga sekarang lagi semua sosis Dan aku penasaran sosis apa yang terenak Jadi kita akan ada 15 macam varian sosis Aku camkan sekali lagi battle Tidak bisa dibayar Ya jadi 100% honest review Aku tidak mengetahui brand apa saja yang dibattle Sesuai lidah aku aja Dan kalo yang belum pernah nonton battle Banyak kalo episode battle kan nonton ya Nah pastinya kalo makan sosis sendirian kurang enak Jadinya kita akan ditemenin sama Pemenang battle mie instant goreng aku Best walk Karena sama aku yang kenalin Best walk sekarang tuh keluar 2 varian baru Extra hot, extra spicy sama yang Korean spicy cheese Itu enak banget Dan sekarang best walk Udah ada di Alphamidi, di Kakave, di Super Indo Official store nya burung Daramart juga Gila dulu padahal masih sistem PO Bayangin Sekarang alhamdulillah banget Abis menang battle jadi ada dimana-mana Sekarang kita akan mulai battle nya Kalau ada 15 kita akan satu setnya Kita akan makan 55 ya Dan semoga kita menemukan sosis yang enak Sebelumnya aku nujum dulu ya Kita akan cari kalo dari sasad mata aku gitu ya Kira-kira enak kemana dan yang gak enak lagi Kita yang gak enak dulu aja udah jelas yang nomor 9 Gila Bener-bener setelunjuk aku Aku gak pernah lihat sosis sekecil ini Kalian kalo mau tau nih sekecil apa nih perbandingan Ini yang normal size Ini dia Ini embryo Udah bukan bayi Mereka emang jual sosis segini ya Terus kalo yang paling enak sebenernya ada 2 nih Pilihan aku antara yang nomor 8 Atau yang nomor 1 Nomor 1 Yang warna merah ini Karena ini mengingatkan aku terhadap sosis yang aku suka banget kemarin Karena dia paling beda sendiri Jadi ini kemungkinan yang paling enak masih nomor 1 Atau kalo gak yang nomor 8 Aku pilih 2 Yah itu nujum aku Oke sekarang mari kita mulai Battle sosisnya Oke sekarang kita mulai battle sosisnya Ini yang nomor 1 paling gede sendiri sih ya Kita akan coba dan makannya pake Best sauce yang terbaru Korean spicy cheese Ini enak banget Dan dia terbuat dari keju powdernya itu dari Australia Dan terbuat dari susu asli Kalo yang Korean spicy cheese itu masih pedes banget Tapi masih normal Tapi kalo yang ini pedes parah yang ini Tapi rasanya ini mie pedes terenak di Indonesia Kalo dari lidah aku ya Aku sih gak pernah makan mie pedes lebih enak dari yang ini Bener-bener mantep Manisnya dapet Asinnya dapet Ngar manohin Gurih banget Jauh kalo sama mie mie keju yang lain jauh guys Enakan ini Kejunya bener-bener kerasa keju Tapi bukan yang bau apek tau kan Ada yang terus gak enak Yang kayak asin fake cheese gitu gak Kayak kerasa pake keju cheddar yang dihalusin di mie gitu Dan best walk itu udah halal MUI Udah ber-BPOM Dan pastinya standar ekspor Jadi kalian gak usah khawatir Dan bisa dibeli dimana-mana sekarang Harus cobain sekali sumur hidup Pasti kalian akan berpindah hati Dan kalo yang gak mau pedes Cobain yang pemenang juara battle kita tuh Yang versi original Aku sampe sekarang Kalo makan mie lain Jadi gak suka Karena jadi terlalu asin micin Dan biung gitu loh Kalo makan dia tuh pas banget Hmm Oke kita akan mulai dari sosis yang pertama Dari saiznya udah keliatan nih gede banget Bahkan nih terbesar dari yang lain ya Terus lamanya juga merah Kulit luarnya agak kayak plastik terpisah gitu Tapi dia edible ya Udah ditulis bisa dimakan Tapi teksturnya tuh bukan kenil kayak gelatin Kita akan coba belah biar kita tahu Isian keju dari yang pertama Tuh Kita akan makan bismillahirrahmanirrahim Ini udah fix alprimo Kemarin aku abis nge-refill alprimo Aku tau banget ini alprimo Jujurnya ini emang enak banget sih parah Makanya tadi dia nih teksturnya beda nih Ini nih mungkin si kulit ininya dia Yang bikin dia tuh kris banget gitu Emang beda sama yang lain-lain Kayak digigit Suka banyak yang sampe muncrat Karena lapisan luarnya tuh Bener-bener kayak plastik gitu Dan kejunya dia tuh lumer banget Tapi rasa dagingnya padet dan enak banget Dalamnya itu definisi perfect sosis di harapan aku gitu Seenak gitu Jadi kita taruh depan Lanjut nomor 2 Warnanya mirip sama sosis hotel Dan dia keliatan lebih banyak herbsnya Dan ada kayak lada hitamnya gitu Dan kulit luarnya tuh Terus seenggaknya gak kayak yang tadi banget Ini lebih kayak menempel ke sosisnya Gak terpisah Kelepas-kelepas kayak gitu Oh disini Lihat nih Tuh Kalau dia nih bener nih Mozzarella nih Ngerti gak guys Mozzarella tuh harusnya kayak begini Sosis kedua kita Untuk tekstur daging dalemnya Persis banget sama alprimo Dia udah dapet banget Kayak ada serat-serat dagingnya Gak tau antara Balance antara daging dan tepung Tapi gak se juicy itu Dan gak se gurih itu Terus kejunya tuh Bener-bener kurang banyak Menurut aku Jadi ini aku masih taro Sebenernya aku pengen taro depan Tapi aku masih berharap Di depan gak tinggal lebih enak Jadi aku taro tengah dulu ya Lanjut Ke nomor 3 Oke dari yang nomor 1 2 kan kayak sosis premium gitu Nah kalau ini udah mulai Udah sosis biasa gitu ya Keliatan dari size-nya Dari bentuk kulitnya Tapi kan siapa tau Yang kita cari itu kan selalu rasa ya Oke Ini udah keliatan dari kulit luarnya Tidak terlalu terselimuti Keriuk seperti yang ini Apalagi gak seperti yang pertama Masih empuk Wuuuuh Don't underestimate Tuh Ini mirip kejunya kayak yang pertama nih Tipikal keju cair gitu Gimana ya gue menjelaskannya Tuh ada awal gigit ya Kulit luarnya itu Agak sedikit Alot Jadi bukan kerennya Tapi lebih ke alot Dalam dagingnya agak sedikit hambar Kejunya walaupun meleleh Tapi kayak terlalu air Tekstur dagingnya tetep masih enak Jadi 1,2,3 untuk tekstur daging Belum ada yang fail Jadi ini aku taro belakang dulu ya Lanjut Nomor 4 Nah ini kalo dari size Masih sama nih kayak sosis-sosis premium Karena gendut padat gitu Gak-gak crunch yang keras gitu Tuh dia masih lentur bisa digini-giniin bahkan Tapi ini yang bikin pas digigit jadi crack Buar Empuk ya Dia kayaknya bener-bener pake mozzarella Jujur pada kalah di kejunya sih menurut gue Dan rasa berani gurih di dagingnya Abis makan yang satu tuh yang lain Semua jadi kayak kurang asin Kurang cheesy gitu loh Karena aku suka yang masih ada berantakan Kayak berantem gitu loh Daging di dalam Tapi dia sebenernya bukan yang tepungan banget Tapi teksturnya emang terlalu empuk Dan kejunya Gak berasa gitu Jadi ini juga masih aku taro belakang Kalo kalian nanya Kalo katashi biasanya sukanya apa? Aku tuh selalu beli Hanzel Tau gak merk Hanzel? Sumpah menurut gue itu enak banget kejunya Apanya kalo masaknya dikukus Kalo aku biasanya gak pernah digoreng Jadi keju Hanzel Dia akan dibelah tapi dikukus Pas dimakan tuh beberapa kayak Wah gitu Enak banget Tapi gak tau nih Hanzel yang mana Karena udah nyobain yang satu Gue juga jadi gak tau Apakah enakan dia apa Hanzel Nomor 5 Ini kalo dari bentukannya bukan sosis premium Kayak sosis B aja Tapi kita coba Karena kulitnya dia mirip El Primo nih Mirip yang kayak Plastik kering gitu Itu kayak Gak kemenyeluruh gitu loh Kejunya Kayak cuman di slip-slipan doang Kejunya bener-bener kayak tepung Dikasih air Gak dikasih garam Bener-bener kayak tepung perwarna air Gue pengen baca nanti komposisinya Ingetin ya Nomor 5 Gue awasin loh Perhatikan komposisinya Ada keju apa gak Gue gak percaya ini keju Jadi ini kita harus selamatkan Yang nomor 3 kesian dia Kalo diselamain namanya nomor 5 Ini tengah 4 juga kesian Karena ada dia Dia harusnya belakang sendiri gak sih Jadi nomor 4 tambah 5 belakang Ini jadi di tengah Itu di depan masih belum itu ya Lanjut ke nomor 6 sama 10 Dan dari bagian kulitnya ini salah satu yang paling mulus Dan tetep kayak ujungnya kriuk Tapi dia gak belentong-belentong pecah-pecah pas digoreng gitu ya Ini kita lihat Oh tapi ternyata pas dipegang lengtur dia Ngemah lembut Gak mulai Mana kejunyaaaa Ini untuk dagingnya tuh enak gitu Gurih Tapi kan kalo kita beli sosis keju kan Tuhan mau ada kejunya Iya gak? Ini ada kejunya rasa keju Jadi dia tuh rasanya kayak sosis daging keju Tapi gak ada keju melelehannya Tapi as of daging rasanya gurih dan enak Kalo kulit luarnya kurang enak Karena gak bikin crunch gitu Jadi kayak alat kayak yang sebelumnya Tapi daging di dalamnya enak banget Gue mana mau makan kejunyaaaa Mana ambilin mikroskop Mikroskop Teleskop Nih Lihat gak ada putih-putih ini Ya ini kejunya Padahal rasanya enak loh Tapi kayak kejunya kayak scam Jadi gue kayak bingung mau naruh dia di posisi mana Tapi dia enak rasanya Dia tidak merepresentasikan sosis keju Jadi kita taruh belakang dulu Sekarang nomor 7 Yang ukurannya agak sehat Tapi let's try Kulit luarnya juga bukan yang crunch gitu Astaghfirullah Om Balbaro Pas dipencet keluar kayak putih-putih Tuh ada kejunya tuh Ya kan Tapi aku berusaha banget loh ini mencari Sorry banget ya ini bukan jorak Tapi karena kita mau pembuktian Nanti kalo gak kan ini kan brand ya Jadi kita jangan sembarangan bicara Jadi kita harus buktikan lah kita belah Eh tapi lumayan kejunya Enak loh Setelah digigit lagi keluar semua kejunya kok ada Kulit luarnya juga kayak Keringes loh Kalo aku makan sambil merem Aku ngerasain ini Rasanya lebih kayak ke smoked beef Tau gak rasa smoked beef Kan daging smoked beef tuh asin Ya kesitu arahnya Tapi ada kejunya Seenggaknya ini kejunya lebih berasa Daripada yang sebelum ini Ini aku taruh tengah dulu Lanjut Nomor 8 Nah ini juga yang tipikal sosis premium yang gede Terus kulitnya juga mulus banget Oke kita belah Allahu Akbar Ketinggalan kali Hah? Sumpah ketinggalan deh firasat gue yang kita beli Kita coba ini misalnya Ketemu Oh Finally Since I found you Tapi yang sini udah bener-bener gak ada ya Sosis ini gak ada sama sekali Terus yang ini tekstur ininya tepung banget Ini aku kurang suka sih Definisi sosis tepung sintetis Tapi kayak Takut loh ini brand apa sih Karena ini bener-bener mau gue taruh belakang banget Ini fix taruh belakang yang ini guys Aku nih saking stressnya nyari keju Aku pengen kasih cuplikan hasil homemade sosis keju Aku tuh ekspektasinya orang Emang gue jual sosis keju kayak gitu guys Apa aku aja yang jualan sosis keju Dia tekstur kulitnya tapi mulus Terus pas kita tes kelenturan Sedeng ya Jadi bukan yang lembek banget Kita langsung gigit aja deh Gak buka Wih ada loh Malah lebih ada cuy Liat gak Liat gak sih Tuh keju 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 Ini bener-bener guys Bener-bener Pertepungan terjadi Kulitnya agak bukan yang kecrunch Masih tetep kayak Tebel a lot Tekstur dagingnya tapi jauh lebih enak Daripada yang ini Daripada yang ini Karena dia ada serabut dagingnya Keju nya juga ada Cuman emang as a portion Dia terlalu kecil Tapi tekstur dagingnya seenggahnya enak Kayak bukan yang tepung gitu Ini Aku taruh tengah Gak terlalu banyak nothing to say Lanjut nomor 10 Nah ini nomor 10 Gendut-gendut juga Terus kulitnya Dari bentukannya Agak crunch Jadi yang biasanya Dari tadi yang crunch-crunch Itu ada plastik-plastikan gini Kita belah ya Wah Padet banget Gak belek ya guys Disini Tuh aku tidak basa-basi ya Ini beneran aku buka semua tuh Ini gue yakin banget Yang punya brand keju ketar-ketir Selama ini tidak ada yang tahu aib saya Kenapa ada wanita gila ini Yang membuka-buka keju kita Ya Allah aku pasrahkan Dari itu sepenuhnya Bismillahirrahmanirrahim Ini sosis rasa keju Bukan sosis sapi keju Ini gue melawan banget yang bikin ini Tau gak rasanya kayak apa Ini bukan rasa keju Rasa sintetis keju Tau kan sauce keju Tau kan sauce keju Kental-kental yang ada di minimarket Dijujelin ke ayam Dibuletin Goreng sama lo semua Ini bakal Jadi yang 9 Eh 6 sampai 10 Belum ada yang aku suka Lanjut ini 5 terakhir Ya dari Mulai dari nomor 11 Ini bentukannya warnanya putih Kecil Keriput Kita mulai Wuhh tapi luarnya kriuk tuh Wuhh Nah kok dia banyak tau sebenernya Cuman emang warnanya mirip banget Nih lihat deh ini dipencet Keluar lagi tuh Kita cobain aja deh Bismillahirrahmanirrahim Kulit luarnya mirip sama El Primo Kejunya Gak ada rasa kejunya Dagingnya bener-bener gak ada kejunya Gak ada asin Kayak plain banget Jadi deh aku Ini sosis sumpah di belakang semua udah Tadi gak ada yang di depan Cuman baru El Primo Lanjut nomor 12 Ini kayak sosis hotel Ini salah satu yang bentukannya paling mirip sama sosis hotel Banyak tekstur herbsnya Ada lada hitamnya Terus mulus banget Kita cobain Oh ini juga bagus kulitnya Tuh Tuh ada kejunya ya Terus dagingnya juga berserabut dan juicy Tuh banyak kejunya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hmm Ini yang paling mirip banget sama sosis barbecue hotel yang kayak smoky banget gitu Kayak rasa rempahnya kuat Kalau aku nyum kayak ada wangi-wangi paprika nya juga Tapi memang kejunya gak meleleh dan gak terlalu berasa keju sih Cuman kulit sama tekstur daging sama flavoring dari sosisnya enak Jadi ini aku taro di tengah Lanjut nomor 13 Ini juga mulus besar Tuh ini kulitnya juga terbungkus rapi dan kuas dipegang ujungnya ini yang kayak keriuk juga Dari warna yang ini lebih pucat yang ini lebih merah Tuh banyak kejunya tuh Hmm Secara rasa masih enakan nomor 12 Dia lebih smoky Lebih ada gurihnya Tapi secara tekstur kulit sama keju lebih banyak kan dia Tapi kalau aku suruh makan jujur aku kayaknya lebih suka ini sih Tapi ini juga not bad Berarti nomor 12 kita mulai pindahkan ke depan ya Nomor 12, nomor 13 di tengah Nomor 14 Ini juga gede, tebel Cuman kulitnya bukan yang crunch sama sekali Ini kulitnya berbara-bara lentur lembek gitu Tuh Tapi kejunya banyak Ini yang kayak homemade-an gitu Ulat keju semua tuh Ulat gede-gede Enak nih harusnya Tapi luarnya emang bukan yang crunch gitu Tapi kejunya dimana-mana Ini kita coba Ini manis guys Aku sampai agak bingung kalo makannya Padahal dari bentukannya ini promising banget Kejunya juga banyak Coba aku makan kejunya doang ya Iya Kejunya aja manis Gak bisa gue yang ini Maaf banget Ini di belakang loh Tuh Kulit luarnya crunch Nih kalo dari sininya keliatan tuh kejunya banyak Tuh Perkejuan Tuh banyak banget kejunya dimana-mana tersebar luas Ini tuh Gue ga pernah takut ini dalam battle gue Karena event 3 pemenang aja gue ga nemuin Ini tengah Jadi kita akan mulai dari posisi tengah dulu Ini dia sosisnya ada di posisi tengah Siapa nomor 2? Riverland Nomor 2 itu adalah Riverland. Harganya? Rp 2.900. Ya, lumayan oke. Nomor 15. Temp food? Berapa harganya? Harga Rp 75.000. Isinya 5 piece juga. Lanjut, nomor 3 ini siapa? Enzo. Ah, lu emang ngaco. Enzo. Enggak, udah fix ngaco kalau ini. Aku gak pernah beli yang frankfurter ini. Jauh banget. Rasanya sama yang breadwurst. Kalian beli yang juara satu aku, tapi kalian kalau ngeliat sosis Hansel, yang breadwurst mozzarella ya, kalian bikin dikukus. Itu parah banget menurut aku. Itu parah, enaknya enak banget. Lanjut, nomor 7. Delicatesa. Iya, itu harganya Rp 25.000 per 6 pieces. Mahal juga ya. Ini sekecil ini dong. Nomor 9. Ya, Bernardi Delicatese Breakfast Sausage. Harganya berapa ini? Rp 70.400 per Rp 993. Wow, mahal banget berarti ini ya. Kalau Bernardi, aku rekomendasi kalian cobain smoked beef. Tapi kalau smoked beef, belum ada yang lebih enak dari Bernardi menurut aku. Jadi kalau dari yang posisi tengah, yang menurut aku mas Rai, berarti yang Riverland. Riverland enak. Oke, ini lanjut posisi tengah berikutnya. Nomor 4 siapa? Kanzler. Oh ya, gue kebaca sih ini. Iya. Soalnya ini, yaudah enak. Harganya berapa? Rp 53.000 per Rp 360.000 atau 5 pieces. Ya, standard price. Nomor 6? Nomor 6 itu dari BNPAR, itu harganya Rp 61.000 per Rp 6 pieces. Nomor 8 siapa? Pantu Monchis Wasusati. Monchis. Monchis. Ini harganya berapa? Harganya Rp 54.000 per Rp 6 pieces. Iya, 500 gram tapi murah. Jadi dia emang, makanya tepung banget. Nah, ini adalah posisi yang terbelakang. Yang ini yang plain. Siapa nih nomor 11? Nomor 11 itu bulat meat. Bulat meat. Berapa harganya? Rp 35.000 per Rp 7 pieces. Oh, emang murah. Nomor 10? Sosis Kimbo Rp 7.200 per Rp 500.000 isinya Rp 6 pieces. Rp 70.000. Wow, amazing. So expensive. Lanjut nomor 14. Ini yang tadi aku bilang manis banget. Sampai keju-kejunya manis. Siapa? Murah banget. Coba gue mau lihat gulanya. 0 gram! Gulanya bisa-bisanya yang gue bilang manis. Enggak. Ini sumpah nada udah coba manis enggak? Manis banget. Banget. Ini 0 gram gimana ceritanya ini 0 gram. Terakhir, ini yang kita mau inspeksi. Apakah dia benar-benar keju? Karena sosisnya kurang ada rasanya dan kejunya benar-benar sama sekali ada hin asinnya atau bau keju aja enggak? Siapa ini? Fiesta. Fiesta! Bisa-bisanya Fiesta padahal nugget lo enak. Coba sini. Berapa harganya Fiesta? 70 ribu. Hah? 70 ribu? 300 gram? Gue baca. Bentar. Cheese. Ada cheese-nya cuma 3,6%. Udah, gue gak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi ini benar-benar you can do better. Menurut aku rasa kejunya bisa lebih di-enhance lagi. Dagingnya bisa lebih di-enhance lagi dari tekstur, dari rasa, dan semuanya. Kalau apa lagi? Kalau dijual dengan harga 70 ribu, 300 gram. Lanjut ke pemenangnya. Nah, ini dia pemenang-pemenang sosis kita. Berarti surprisingly, nomor 12 dan 13 aku gak pernah beli. Karena aku cuma beli 2 sosis. Kanzler dan Hanzel. Dan El Primo. Kita mulai dari juara 3 dulu. Harganya berapa dulu harganya? Harganya 52 ribu per 6 sosis. Berapa gram? 500 ribu. Gila, murah banget. Berarti dia termurah nih. Udah 500 gram, 52 ribu. Kok bisa enak banget siapa dia? Ini gue langsung jadi pengen majuin dia ke depan loh. Belmond, coba liat Belmond. Congrats, Grand Belmond. Enak banget. Lanjut nomor 12, harganya berapa? Berapa gram? 300 ribu. Pasti brand apa itu? Gue capek banget setiap yang menang tuh kayak, siapnya lo. Dan, juara 1 kita adalah sosis yang memang udah membuat standar sosis menjadi berubah di mulut gue. Nomor 1 adalah? El Primo. Berapa sih harganya El Primo tuh? 70 ribu, dapet 5 pis ya. Oke, juara 1 kita adalah sosis El Primo. Yang lagi waktu itu viral di Totok. Ini beneran enak banget sih, parah. Juara 2 kita adalah, tetap menurut aku karena gak dibetal, tapi aku kan tau rasanya. Menurut aku Hanzel, Bradworth yang Mozzarella. Keduanya tuh merek Cordella Premium. Dan kalau kalian pengen yang murah, nih sosis-sosis murah, yaudah, berarti dia yang enak. Namanya Grand Belmont, forse-nya cuma 69 di Instagram, tapi dia enak. Itu dia battle sosis keju kita. Semoga bermanfaat, dan sukses-soskes untuk semua brandnya. Dan jangan lupa untuk cobain Mi Best Walk, yang varian terbaru ada Extra Hot, Extra Spicy, dan ada Korean Spicy Cheese. Kalian pengen liat aku battle apa lagi? Comment di bawah. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to this channel. I'll see you on your next one. Bye-bye.